oke balik lagi di channel asnervhade kali ini saya kasih tutorial cara mengganti visor di helm KYT RC7 ini yang dari pabrikannya kan kacanya pending ya seperti ini pending kalau siang ya terlihat jelas tapi kalau pagi hari kita berjalan ke arah barat dan kalau suri hari berjalan ke arah timur pasti kita akan silau ya karena ini helm versi sewen ini enggak ada topinya kayak helm motocross itu ya ini dipakai kalau malam hari dan ini dipakai kalau siang hari ini sudah custom ini saya sudah modifikasi dan didedit ini bisa di follow ya Instagram saya namanya asnav underscore sd dan Twitter asnav underscore sd dengan hashtag salam nice tag n a i ss ya di Instagram bisa pakai hashtag seperti ini kalau ada apa kalau misalkan punya foto-foto menarik nanti bisa saya upload di YouTube channel YouTube saya stiker-stiker Bismillah keep safety dan ini stiker channel asnav hd logo bismillahirrahmanirrahim sudah saya modifikasi saya beli ini harganya Dark visor harganya 90 ribu kita langkah cara menggantinya nah ini kan kacanya kan transparan kayak gini ya nah kita buka terlebih dahulu seperti ini kita buka ke atas nah ini disini ada pengunciannya terlihat nah seperti ini nah ini kalau kita mau nyobot kita tekan ke sini ya begini ini ditahan kita ambil bagian nah langsung dicobot saja tapi hati-hati karena kalau nggak hati-hati nanti patah ininya yang engselnya ini patah kalau patah ya berapi urusannya yang satu sudah kebuka kayak gini udah copot dan kita yang satunya lagi sama ya nama ini kunciannya sama ini kita corong ke atas jahan kita congkel nah lepaskan seperti ini taruh disini nah cara pemasangannya yaitu nah gini sama kayak tadi penyobotan dan pemasangannya sama kita ini kita lihat dulu nih engselnya kayak gini ada dua ya kita paskan gitu karena ini Dark visor kita enggak enggak terlihat yang tadi kan transparan enggak terlihat jadi kita harus pakai feeling hati-hati juga harus dipaskan dan dipocokkan kita tekan ke bawah kalau tidak sudah pas kita tekan ke bawah nah kalau sudah punya klik nah itu baru sudah kepasang nah kayaknya sudah kepasang ya dan begitu juga yang sebelah sini sama kita paskan nah kita masukkan itu engselnya sudah masuk kedalam kayak gini kalau belum masukkan kayak gini kita usahakan sampai masuk ya nah kita pekatkan kalau kayak gini kita enggak bakal masuk jadi kita harus dipolkan pergerakannya seperti ini pergerakannya seperti ini kita tarik tahan kita tekan ke bawah nah lepas sudah kepasang nah ini sudah kepasangnya ini sudah kepasang nah seperti inilah cara pemasangan cara penggantian dan dark visor visornya kita ganti ke warna hitam jangan lupa ya di follow ini instagram dan twitternya snuff underscore sd dengan hashtag nice nice Oke saatnya kita bilang nice dan sampai jumpa di tutorial berikutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya